Terkait hal ini, kemarin, Setia Novanto dan Fadlizon mengadakan konferensi pers dan memaparkan kunjungan pimpinan DPR ke New York, Amerika Serikat. Menurut Fadlizon, kunjungan tersebut untuk mengikuti pertemuan Ketua Parlemen Sedunia yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Fadlizon juga mengungkapkan, sesuai dengan Undang-Undang MD3, fungsi DPR RI saat ini bukan hanya soal budgeting, legislasi, dan pengawasan. Namun juga mempunyai fungsi diplomasi dan representasi yang tertulis dan tertuang dalam Undang-Undang MD3. Lupa bahwa DPR RI itu sesuai dengan Undang-Undang, Undang-Undang MD3, sekarang ini bukan sekedar mempunyai fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan. Tapi juga ada peran diplomasi dan representasi, itu tertulis dan tertuang di dalam Undang-Undang MD3. Nah peran diplomasi untuk mendukung pemerintah ini sebagai bagian dari second track diplomacy, atau multi track diplomacy, karena memang tugas diplomasi itu bukan sekedar tugas pemerintah, tapi harus menjadi tugas juga dari Parlemen, dan ini sudah diratifikasi di dalam Interparlementary Union. Fadlizon berpendapat, ironis bagi mereka yang lebih peduli masalah ini ketika rakyat Indonesia semakin susah akibat melemahnya rupiah dan semakin banyaknya pengangguran. Tim TV One mengabarkan. Mas Fadlizon sudah bersama kami? Baik. Mas Fadlizon dan teman-teman ketika melakukan pertemuan dengan Donald Trump begitu di Amerika, ini apakah sempat terfikirkan bahwa pertemuan yang sangat sebentar itu, ini bisa sampai menjadi pembicaraan dari masyarakat Indonesia berhari-hari, Mas Fadlizon? Baik, nanti kita akan menuju ke sana. Kalau melihat itu kira-kira ya, sebelum nanti kita bisa konfirmasi langsung ke Mas Fadlizon, Mas Ubit melihat bahwa pertemuan ini disadari atau tidak akan ada efek lanjutan begitu? Saya melihatnya bahwa kehadiran mereka di dalam konfersi versinya Donald Trump itu, melihatnya, saya mengamati itu bukan dari desainnya Setia Novanto dan Fadlizon, tapi lebih sebagai sebuah agendanya Donald Trump. Nah begitu mereka masuk, pengakuan mereka ya, pas Setia Novanto sama Fadlizon mengatakan bahwa itu di luar agenda mereka. Tetapi karena ada etika timur yang melekat pada dua orang ini, sehingga mereka sulit menghindari situasi yang sudah... Kita konfirmasi langsung ya, Mas Ubit. Silahkan. Bang Fadlizon, betul kan seperti itu? Ya, saya kira tepat sekali itu. Jadi kami itu kan sudah bertemu 30 menit dan on the way mau keluar, mau pulang. Itu kan dilakukan di gedungnya sendiri, jadi jangan dibayangkan itu ada di semacam gedung kampanye atau apa. Bukan, itu di gedung miliknya Donald Trump sendiri, berada di lobby, dan di lobbynya itu sudah penuh dengan wartawan. Jadi begitu kami turun ya, kami berada di dalam posisi situ dan bukan peserta konfersi pers, tapi ya menonton gitu ya. Cuman menonton itu ya, kemudian kita terlihat oleh kamera. Dan bukan hanya Pak Setia Novanto, saya, ya semua yang hadir juga di situ, ada beberapa orang anggota DPR lagi, atau sekitar 4 atau 5. Kemudian ya setelah selesai, tiba-tiba Donald Trump secara spontan memperkenalkan Ketua DPR. Begitu selesai, kami karena sudah pulang, pamit juga ya keluar. Jadi tidak ada hal-hal yang merupakan dukungan politik, endorsement, tidak ada statement semacam itu, karena bukan urusan kita. Dan Presiden Amerika itu pemilihannya itu masih tahun depan. Untuk nominasi calon Presiden itu dimulai baru tanggal 1 Februari. Kemudian untuk National Convention-nya bulan April dan Agustus. Jadi sekarang itu tidak ada apa-apa. Belum ada yang namanya bakal calon atau calon Presiden itu sebetulnya belum ada. Ya Pak, Bang Fadrizo memang selalu seperti itu ya, maksudnya dalam arti ketika seseorang akan mencalonkan menjadi Presiden, sudah disiapkan jauh-jauh hari langkah-langkah menuju ke sana begitu. Kalau Anda mengatakan bahwa semua dilakukan secara spontan, betulkah spontan? Ataukah Anda melihat ini memang sudah menjadi agenda dari Donald Trump? Saya kira spontan ya, kalau melihat dari situ. Dan mereka juga tidak membutuhkan dukungan kita. Kalaupun nanti akan ada pemilihan itu, kan pasti yang memilih juga rakyat Amerika. Kita ini dalam posisi apa? Kita ini hanya bertemu dan melihat Donald Trump adalah seorang pengusaha. Pengusaha besar yang terkenal, yang berinvestasi di Indonesia. Dan investasinya itu sudah dijalankan dengan pihak swasta nasional, dan saya kira ini bagus. Di saat ekonomi kita sedang terpuruk, di saat kita menghadapi banyak pengangguran, krisis, dan kehidupan masyarakat semakin sulit, pemerintah sendiri mengharapkan makin banyak investor datang dari manapun. Ya termasuk dari Amerika, dari RRC, dari negara-negara lain. Nah ini ada pengusaha yang mau berinvestasi, di saat orang-orang investor lain itu lari dari Indonesia, karena banyak hal-hal yang dianggap mereka itu tidak menguntungkan lagi, ketidakpastian di dalam berinvestasi. Ini ada orang yang mau berinvestasi, di Bali dan di Bogor ya. Jadi saya kira harus kita hargai, kecuali kita mau melihat tidak perlu lagi yang namanya investor. Nah kami juga bertemu dengan beberapa kelompok pengusaha lain, US ASEAN Business Council di Washington DC. Perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah ada di sini, mereka juga menyampaikan keluhan-keluhan terhadap regulasi-regulasi yang ada. Dan tentu kita ingin menyampaikan ini kepada pemerintah, gitu. Supaya mereka tetap bisa bertahan ada di sini, dan ini menyerap tenaga kerja. Saya ingin mendengar suara Anda ketika para pelapor mengatakan bahwa Anda kurang lebih melanggar kode etik begitu. Komentar Anda. Kalau kita melihat kode etik yang mana, kita punya peran diplomasi. Diplomasi itu luas. Diplomasi ekonomi, diplomasi internasional, diplomasi kebudayaan. Sebagai bagian dari second track diplomasi itu ditulis di dalam undang-undang MD3. Kalau tidak salah di pasal 69. Begitu juga di dalam peraturan dan tata tertib DPR RI. Jadi kita bukan hanya mempunyai fungsi budgeting, legislasi, maupun controlling kepada pemerintah. Dan kalau kita lihat, yang dirugikan di mana? Apakah kita ini berhadapan dengan penjahat perang, koruptor, atau gembong narkoba? Kan tidak. Kita ini berhadapan, Donald Trump itu adalah seorang pengusaha, investor, yang menaruh uangnya di Indonesia. Ya, mengerjakan. Jadi masalahnya di mana? Etikanya di mana? Kalau saya bacakan sedikit ini, Bang Fadilzon, dikatakan bahwa anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung maupun di luar gedung DPR. Oke. Kalau kita mau melihat yang disebut sebagai mengurangi citra, itu tidur di gedung DPR, itu mengurangi citra. Terlibat di dalam narkoba, itu mengurangi citra. Terlibat di dalam korupsi, itu mengurangi citra, ya. Dan bahkan itu pidana dan sebagainya. Itu. Nah, terus kalau kita bertemu dengan orang, orang itu adalah investor, dan kita tidak melakukan kampanye lain. Kalau kita menyerukan dukungan, konferensi pers adalah pertemuan antara yang bersangkutan dengan pers. Kita tidak ikut-ikut. Kalau kampanye, itu dilakukan dalam rangka persuasi kepada pemilihnya. Dia tidak bicara kepada pemilihnya, dia berbicara kepada pers. Ya, dua hal yang berbeda secara terminologi juga. Dan kita tidak ada urusan, terus terang saja dengan itu. Siapapun yang menjadi presiden Amerika, bagi kita tidak penting. Ya. Pak Fadlian, semua juga tahu kalau konferensi pers itu adalah media untuk menuju kepada masyarakat. Begitu. Bisa jadi ini menuju kepada para pemilihnya, bukan? Iya. Jadi, itu adalah salah satu sarana atau salah satu media untuk melakukan komunikasi. Tetapi, itu kan bukan urusan kita secara substansi, gitu ya. Jadi, kita melihat bahwa substansi itu urusan mereka. Dan kita tidak berada di dalam situ sebagai peserta dari konferensi pers. Anda dan para pimpinan lain ketika bertemu dengan Donald Trump dan menjadi pembicaraan publik dan bisa jadi ini menimbulkan kegaduhan. Apakah sudah disadari sebelumnya? Sebelum melakukan pertemuan? Nah, kita tidak melihat itu. Ya, karena yang namanya manuver politik ya, tentu saja bisa dilakukan dari angle manapun. Kami tidak melihat bahwa tadinya hal ini bisa menjadi satu kehebohan ya. Saya kira ini hal yang kami juga tidak antisipasi. Tetapi, ini semuanya berjalan spontan. Tapi, kalau misalnya ada manuver-manuver politik itu dilakukan, itu bisa apapun bisa terjadi. Jadi, ya saya kira ya, ini harus kita hadapi. Sudah ada proses di MKD, ya kita jalankan, kita lihat. Dan bagaimana hal-hal seperti ini bisa mengarah nanti pada satu keputusan tertentu, ya kita lihat saja. Kalau ternyata Anda sudah mengetahui bahwa ujungnya, ekornya dari pertemuan Donald Trump yang hanya beberapa menit ini akan menjadi seperti ini, apakah Anda memilih untuk tidak bertemu pada saat itu? Ya, kita kan tidak mau berandai-andai. Semuanya sudah terjadi. Lagi pula, kita itu di dalam posisi seperti itu. Tidak mau membela diri, ya kita selesai pertemuan. Dan bagi kita pertemuan itu cukup bagus. Setelah makan siang, kemudian kita ngobrol dengan santai di atas, ya di gedungnya sendiri. Dan diajak untuk melihat, menonton ya konferensi persnya itu ya sambil jalan pulang, sudah pamitan juga. Ya kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya kira banyak juga dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain. Ya kita kan perlu networking. Pergaulan internasional itu perlu. Kita juga bertemu dengan banyak pihak, ya. Itu kan salah satu saja. Kita bertemu dengan masyarakat Indonesia yang importir. Kita bertemu dengan ketua DPR Amerika, Presiden Senat Amerika. Jadi, sebetulnya banyak lah itu dalam satu rangkaian. Ini persoalkan saya kira, tentu ada agenda politik dari mereka yang tidak suka atau lawan-lawan politik. Mungkin ada hidden agenda. Pengen kocok ulang pimpinan DPR, ya bisa saja mengambil dari situ. Baik, Bang Patrizon. Ini kita lanjutkan. Harus jidat dulu. Ada banyak analisa yang sudah disiapkan oleh Mas Ubed saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Saya ingin tahu, begitu Anda turun dari eskalator, lalu kemudian di hadapan Anda banyak masa, dan Donald Trump memanggil Anda untuk ke hadir tengah-tengah forum itu. Nah, saya melihat bahwa itu motif Anda untuk bisa mau hadir di konfipers itu apa sebetulnya? Datang menghampiri. Datang menghampiri itu apa? Karena dari motif itu nanti kita tahu. Bapak Dmiton, silakan. Silakan, Mas. Dari lift, bukan eskalator ya, dari lift itu langsung ke tempat acara. Dan itu sudah penuh dengan wartawan dan juga para pendukungnya, yang rata-rata adalah pegawai di kantornya di situ. Nah, jadi kita juga tidak tahu ada banner dan sebagainya. Tapi kita sebagai sopan santun orang timur ya, kita tunggulah sampai selesai. Dan karena memang situasi juga peg di situ, penuh dengan orang. Jadi saya kira tidak melihat itu sesuatu yang luar biasa, yang mengganggu martabat bangsa atau semacam itu ya, etika mana. Lain kalau misalnya kita menyampaikan suatu dukungan politik kepada yang bersangkutan, misalnya kepada Donald Trump, itu lain lagi cerita. Jadi kemarin sudah kita ceritakan secara detail pada waktu konferensi, konferensi pers ya, diadiri oleh Ketua DPR dan beberapa anggota delegasi yang berada di Jakarta. Nah, jadi kita sampaikan supaya tuntas sebagai bentuk klarifikasi dan melihatnya itu secara utuh. Karena dari awal ini tidak dilihat secara utuh. Misalnya konferensi pers disebut kampanye. Kemudian ada hal-hal lain, seolah-olah kita melakukan dukungan atau endorsement. Saya kira tidak ada yang semacam itu. Jadi semata-mata hanya selesai itu, kemudian kita mau kembali. Kemudian Donald Trump melihat Ketua DPR berada di dekat lift, tiba-tiba diperkenalkan kembali. Jadi kita tidak ada motif macam-macam untuk mendukung. Dan siapa kita mau mendukung pemilihan Presiden Amerika ya. Dan itu pun masih jauh dari prosesnya. Belum tentu juga dia akan menjadi kandidat. Iya. Apakah Anda menganggap itu peluang Anda untuk melakukan sebuah strategi untuk memanfaatkan forum itu? Saya kira tidak ya, kalau untuk memanfaatkan. Karena kami kan hadir di sana itu dalam rangka Interparlamentary Union Conference yang baru selesai. Itu konferensi para pimpinan atau ketua DPR seluruh dunia yang dihadiri oleh sekitar 148 negara. Dan setelah selesai ya kita biasa melakukan networking, bertemu dengan orang-orang, silaturahmi, ya saya kira. Itu bagian dari hal yang biasa saja di dalam pergaulan politik. Dan juga menjalankan peran untuk diplomasi, mendukung diplomasi untuk second track diplomasi gitu. Baik, Mas Wadlison dan sekarang Anda sudah dilaporkan begitu ya ke Majelis Kehormatan Dewan. Apapun yang diputuskan oleh MKD, apakah Anda dan teman-teman juga sudah siap? Saya kira kita menghargai prosedur yang ada di MKD dan saya kira prosedur itu sudah dijalankan.